Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, bertemu lagi di Paragon Karir Tips bersama saya, Resto Anggraini Untuk kali ini kita akan membahas tentang Office Loop Nah, untuk teman-teman yang baru mau memasuki dunia kerja Penting banget loh buat kalian untuk memperhatikan penampilan Kenapa? Karena 30 detik pertama seseorang itu akan dinilai dari sisi visualnya Nah, kali ini saya sudah bersama dengan salah satu Paragonian, namanya Karin Hai Karin, apa kabar? Halo, baik Nah, boleh dong diceritain kegiatan sehari-hari kamu di Paragon itu dan bagian apa sih kamu? Kegiatan aku sehari-hari di Paragon itu sebagai seorang public relation Nah, kegiatan aku ini sangat dinamis Kak Jadi, aku sering ada event-event baik skalanya kecil maupun skalanya besar Dan juga ada casual meeting bersama klien-klien, seperti itu Nah, kalau outfit yang biasa kamu gunakan? Outfit yang biasa aku gunakan lebih santai Aku lebih sering memakai bus, lalu pakai celana berbahannya katun Dan bawahnya biasanya aku pakai flat shoes atau pakai heel Nah, kalau aku lihat, stylenya Karin itu lebih banyak menggunakan nude color atau warna-warna yang senaga Gimana kalau kita bikin sesuatu yang beda untuk tampilan Karin kali ini? Aku lihat-lihat dulu ya, kira-kira yang cocok apa ya buat kamu? Gimana kalau kita coba dulu yuk Karin, yuk? Gimana Karin? Suka nggak sama look ini? Suka banget Kak, bikin aku lebih stand out daripada biasanya Iya, karena kan warnanya memang beda banget ya sama daily kamu ya Mulai dari bomber jaketnya, terus skirtnya, terus permainan warna Nah, untuk teman-teman kenapa aku pilih dalemannya dia ada bertekstur dan garis ke bawah Karena untuk mengimbangi tubuh Karin, karena Karin menggunakan bomber jaket Jadi kan terlihat lebih besar Nah, si daleman ini akan memberikan ilusi tubuh Karin untuk terlihat lebih slim Dan kenapa juga aku memilih rok lips ini? Karena biar terlihat lebih tinggi Dan kalian juga harus melihat bahwa torso ini harus lebih pendek daripada bawah Dan agar penampilan Karin terlihat lebih stand out dan formal Karin menggunakan high heels dengan menggunakan warna hijau Kenapa warna hijau? Karena ada unsur hijau di bomber jaketnya Jadi warna ini walaupun beda-beda, tapi masih satu kesatuan warna Gimana? Cocok nggak sih buat Karin? Nah, Kak, kalau misalnya aku butuh outfit untuk meeting yang lebih formal kayak gitu Lebih baiknya kayak gimana ya, Kak? Oke, kita cari yuk Nah, ini kayaknya akan manis dipakai oleh Karin Kita coba dulu yuk Oke, Kak Nah, gimana Karin? Suka nggak sama look kedua ini? Suka banget sih, Kak Yang ini kayaknya lebih mirip ke personality aku Tapi lebih berbeda juga sih Iya, karena kan memang aku pengen buat Karin tampak berbeda Walaupun ini adalah setelan jas, tapi dia punya detail yang berbeda pada belakangnya Jadi terlihat lebih young, lebih muda dan detail fits ini membuat Karin terlihat lebih tinggi Terus detail untuk beltnya ini memberikan komposisi yang berbeda untuk siluet tubuh Karin Jadi Karin terlihat lebih langsing Gitu, dan untuk warnanya kayaknya memang cocok banget ya sama tone kulit kamu Dan untuk sepatu, kenapa aku memberikan warna sepatu warna velvet blue? Karena disini ada kancing yang warnanya berbeda-beda Jadi untuk menyeimbangkan look Karin kali ini Nah, untuk look yang ketiga, kira-kira kebutuhan Karin seperti apa? Hmm, aku pengen mungkin dikasih tips ya, Kak Buat acara-acara yang lebih formal Seperti misalnya, genre yang aku harus terlihat formal tapi tetap elegan juga Nah, karena aku melihat personality Karin yang lebih feminin Gimana kalau untuk look ketiga ini kita menggunakan dress? Mungkin ini cocok, yuk kita coba dulu Oke, Kak Wah, tampilan Karin terlihat berbeda Kamu terlihat lebih elegan dan anggun Nah, aku ingin menjelaskan style Karin yang ketiga ini Ini memang cocok banget untuk gathering dengan klien atau partner bisnis Kenapa? Karena walaupun dia terlihat feminin Tapi ada detail, ada si di depannya itu membuat tampilan Karin terlihat lebih profesional Terus, untuk scarf-nya juga aku pilih yang tone-nya tidak terlalu jauh dengan pakaian Untuk sepatunya, karena ini adalah acara formal dan tentu saja harus menunjang penampilan Karin sebagai PR Yang mana Karin harus merepresentasikan image dari perusahaan Karena kayaknya terlalu simpan, gimana kalau kita tambahin tas? Oke Nah, aku pilih warna yang senada juga tentunya untuk tampilan Karin kali ini Gimana Karin? Tampilannya kali ini super formal, tapi tetap elegan dan feminin sekali Kak Jadi, kalau aku pribadi sih aku suka banget dengan look ini Karena bisa menunjukkan sisi aku yang lebih feminin tadi Dan juga bisa lebih pede sih untuk menyambut rekam bisnis maupun partner Nah, untuk teman-teman yang berhijab, semoga tiga look tadi bisa menjadi inspirasi berpenampilan di dunia kerja Sekian tips dari aku, sampai jumpa di Paragon Karir Tips selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax